Intro Aku yang terkasih para konfrater, para kerabat MSF, mitra MSF, aktivis puji, juga seluruh umat Salam sejahtera Tuhan memberkati Hari ini gereja memperingati Santa Pran Maria berduka cita Seperti yang kita ketahui ada tujuh duka cita Santa Pran Maria Yang pertama yakni ketika Tuhan Yesus dibawa dipersembahkan kebaik Allah Dikatakan oleh Simeon bahwa anak ini akan menjadi perbantahan Dan kepada Maria dikatakan pedang akan menembus jiwamu Lalu yang kedua Tuhan Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria menuju ke Mesir Mereka belum tahu persis tempatnya kemana dan dimana Lalu juga Tuhan Yesus ketika 12 tahun dikatakan hilang Diketemukan di baed Allah sedang berdiskusi dengan para ahli kitab Selanjutnya Tuhan Yesus memanggul salib menuju ke Golgota Dan Maria bertemu dengan putranya ini dalam perjalanan Juga akhirnya Tuhan Yesus wafat di kayu salib Dan Bunda Maria sepenuhnya melihat mengalaminya Juga ketika Tuhan Yesus diturunkan dari salib Tuhan Yesus jenazahnya dipangku oleh Ibu Maria Yang sering kita sebut kita Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus yang dimakamkan Saudara-saudaraiku yang terkasih Duka Maria mengingatkan pada duka kita Yang selalu menjadi bagian perjalanan hidup kita Karena ada kehilangan, kematian, kegagalan, juga sakit Bahkan juga penghinaan-penghinaan yang kita terima Maria selalu hadir menyertai kita dalam tiga salam Agar kita diperkuat Salam Putri Allah Bapak Kedudukan sebagai putri Digambarkan Maria sebagai yang pertama Dari segala ciptaan Anak Allah yang paling berkenan Yang paling dekat Maka dalam segala segi penderitaan hidup kita Saudara-saudari yang terkasih Kita meneladan Menyatukan diri dengan Maria Untuk bisa memiliki relasi Yang lebih sempurna kepada Bapak Salam Bunda Allah Putra Termuat relasi yang dekat Yang dalam Dua pribadi Antara Bunda dan Putra Yaitu Yesus Kristus Relasi yang ditandai dengan Kedekatan Kelestarian Kualitas Yang mempunyai hubungan Antara anak dan Bundanya Secara manusiawi Bunda Maria telah Menunjukkan jalan Dan cara bagaimana kita Mengatasi krisis Situasi duka Dalam kehidupan Yakni dengan Menyatukan diri kita Dengan Kristus Yang Allah Putra Salam Mempelai roh kudus Alah roh kudus Roh kudus Menyatukan diri Begitu Dalam Dengan Maria Sehingga roh kudus Menjadikan Maria Bermartabat Paling tinggi Di antara manusia Maria Dipenuhi Dipersatukan Dijiwai oleh roh kudus Sehingga roh kudus Seakan-akan Merupakan Jiwa Maria Sendiri Maka ketika Maria berkarya Roh kudus Sendirilah Yang berkarya Dalam dirinya Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Kita menyatukan diri Dengan Maria Yang dijiwai oleh roh kudus Yang memiliki Kasih Sukacita Ketabahan Dan harapan Jika kita Menghadapi Kedukaan Hidup ini Saudara-saudariku Yang terkasih Dalam Tuhan Kita berterima kasih Kepada Maria Dan bersyukur Kepada Tuhan Yang memberi Maria Sebagai bunda Dikatakan Dekat salib Yesus Berdiri Ibunya Tampak Maria Sebagai wanita Yang tabah Ibu yang kuat Akan derita Tidak bersemunyi Tidak melarikan diri Bahkan juga Tidak menjerit-jerit Melihat Penderitaan Putranya Ia mengayatin Buat Simeon Sebuah pedang Akan menembus Jiwamu sendiri Dan Maria Secara istimewa Menjadi Bagian Dalam Penderitaan Kristus Ada Kaitannya Dengan Penderitaan Kristus Dalam Seluruh Hidupnya Sudara Dari Dengan Meladan Maria Penderitaan Kita Entah Kecil Maupun Besar Dimaksud Untuk Disatukan Dengan Penderitaan Kristus Yang Sengsara Dan Wafat Di Kayu Salib Untuk Menjadi Berkat Dan Juga Jalan Keselamatan Bagi Kita Demikianlah Sudara Sudari Sengsara Kur지만